Lakukan seperti ini sehingga penancapannya, pemasukannya batang bisa nyampe pada bagian bawahnya harriha misvehnya. Kemudian selanjutnya anik perjimaan lebih enak dan luar biasa. Selanjutnya ada kondisi yang dianjurkan sang suami tidak melakukan aktivitas perjimaan atau aljima'ah. Kapan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang penting untuk disimak terkait dengan al-mujama'ah, perjimaan atau aljima'ah. Apa itu? Mari kita simak kajian selengkapnya dan mohon tetap berfikiran positif, tidak usah negatif thinking. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal halatul jima'i. Beberapa kondisi aljima'i melakukan aktivitas aljima'ah. Al-ula yang pertama. Allayu jami'ah. Hendaknya sang suami tidak melakukan aljima'ah. Alarriqi pada kondisi kehausan. Kondisi meludah. Jadi kondisi yang pertama. Seorang suami tidak dianjurkan untuk melakukan aktivitas aljima'ah dalam kondisi kehausan. Kemudian yang kedua. Walaa ala ju'in. Dan hendaknya sang suami tidak melakukan aljima'ah ala ju'in dalam kondisi lapar. Kemudian yang ketiga. Walaa al-qibah al-akli dan juga dianjurkan untuk tidak melakukan aljima'ah. Al-qibah al-akli setelahnya makan. Walaa al-qibah ta'abin. Dan yang keempat. Tidak dianjurkan melakukan aljima'ah setelah keletihan, kecapean. Karena suami yang ia memaksakan dirinya untuk melakukan aljima'ah. Padahal ia dalam kondisi letih kecapean. Biasanya gampang lahar, gampang keluar, gampang inzel, keluar mani. Jadi pada kitab ini ada empat kondisi. Ada empat keadaan dalam melakukan aktivitas aljima'ah. Kemudian empat ini termasuk empat kondisi yang dianjurkan agar tidak melakukan aljima'ah. Yang pertama. Hendaknya seorang suami tidak melakukan aljima'ah dalam kondisi kehausan. Dan yang kedua. Tidak melakukan aljima'ah dalam kondisi lapar. Yang ketiga. Hendaknya ia tidak melakukan aljima'ah dalam kondisi kenyang atau setelahnya makan. Yang keempat. Hendaknya ia tidak melakukan aljima'ah setelah ia keletihan, kecapean, dan kepenatan. Baik secara fikiran maupun secara jasmani. Jadi tidak usah dilakukan. Wa kullama'ajada. Semakin sang suami terampil, semakin piyawai. Imalataroq silmarati memiringkan kepala istrinya. Wa nasabari jelaiha. Dan memasang, menempatkan rijelaiha kedua kaki istri. Wa astiha dan bokongnya, pantatnya istri. Atau duburnya istri. Kana'ashadda li'ikfa'il airi ila qa'ari harriha. Maka ia semakin dahsyat dalam memasukkan, memberikan, mempersembahkan al-air dhakar ila qa'ari pada kedalaman harriha faginanya. Dengan kata lain, lebih dahsyat dalam menancapkan, atau memompah, atau memasukkan penisnya ke dalam bagian paling dalam misfehnya. Jadi sang suami ini lebih bisa menancapkan pada bagian terdalam misfeh istrinya. Wa aladza dan lebih mengenakan, lebih melezatkan lini kipada perjima'an. Wa atyabah dan lebih mengenakan. Wa abalaghafina syatihah. Dan lebih bisa untuk menjadikan istri ini semangat. Vitalitasnya bangkit. Karena tancapannya mengenak pada sasaran. Jadi sang suami ini, jika ia lebih terampil, semakin terampil dalam memiringkan kepala istri, kemudian menempatkan kedua kakinya istri, dan juga menempatkan bokong atau pantatnya istri, maka sang suami bisa lebih mengarahkan dalam penancapan penis ke bagian terdalam vagina istrinya. Selain daripada itu, perjima'an ini lebih lezat, lebih enak, dan lebih bisa untuk membangkitkan vitalitas atau kesemangatannya istri. Faham ya? Selanjutnya, kita akan membahas kondisi di mana sang suami ini hendaknya tidak menjima istrinya. Karena kalau dipaksakan, biasanya istri menolak atau tidak menikmati perjima'an itu. Kapan itu? Kondisi atau situasi yang lain tamna'u yang mencegah azawjah pada suami. Min aljima'i dari melakukan aktivitas aljima'ah. Wa min ha'a di antara kondisi atau situasi itu. Alhalah annafsiyah asayi'ah. Kondisi kejiwaan asayi'ah yang buruk. Jadi kalau situasi mentalnya, kejiwaannya, psikologisnya itu buruk, maka dianjurkan aktivitas aljima'ah ini dihindari. Rubbama barangkali yu'ani mengalami azawju sang suami, awizawjah itu atau istrinya min duhutin beberapa tekanan-tekanan tu'athiru yang mempengaruhi ala halatihim pada kondisi atau situasi mereka annafsiyah secara kejiwaan. Terkadang sang suami atau istri itu mengalami beberapa tekanan. Baik tekanan di keluarga, masyarakat, atau di kantor, atau di tempat kerja. Dan tekanan ini mempengaruhi pada situasi dan kondisi mereka. Yang kemudian akhirnya ia lebih cenderung untuk menyendiri. Ainda ma yash'uru ketika merasakan ahadud torfa ini, salah satu dari kedua belah pihak bi'annat torfal akhara, bahwasannya, partnernya, pasangan halalnya, layar ghabu bi mumarasatil alaqatil hamimati. Ia tidak menyenangi mempraktekkan al-alaqah hubungan al-hamimah intim, fa yajibu maka wajib ayyulab biyah. Pasangannya merespon, menyambut rogabatahu pada keinginan itu. Khilalah hadil fatrati di sela-sela masa ini. Maksudnya menyambut itu, ia harus bersabar, tidak usah melakukan aktivitas al-jima'ah. Karena pasangan halalnya sedang tidak menginginkannya. Karena sesungguhnya praktek atau perlakuan al-hamimata yang intim. Di tengah-tengah tekanan kejiwaan, maka memungkinkan kosong dari beberapa perasaan. Artinya tidak enak, tidak dinikmati. Wabitali selanjutnya, La Yashfura tidak merasakan At-Tarfani kedua belah pihak. Tidak merasakan apa? Bil istimta'i menikmati khilalahat ketika melakukan aktivitas seksual. Jadi mereka berdua sama-sama tidak menikmati. Kan gak enak jima kok sama-sama tidak menikmati. Faham ya? Semoga ilmu ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon tetap berfikiran positif. Tidak usah negatif thinking. Amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal.